Assalamualaikum selamat datang di resep pawon putri hari ini saya akan menunjukkan cara membuat salah satu olahan jagung yang banyak digemari sebagai camilan ataupun sebagai lauk yaitu dadar jagung atau bakwan jagung kalau di tempat saya namanya gimbal jagung nah yang penasaran gimana cara membuat dadar jagung yang crispy, yang crunchy, yang kriuk tonton terus videonya sampai selesai untuk membuat dadar jagung dibutuhkan 3 jagung manis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, cabai rawit sesuai selera kemudian ada seiris tipis laos 3 lembar daun jeruk dan juga daun bawang garam, gula dan tepung terigu saya siapkan 3 sendok makan pertama-tama saya akan haluskan dulu bumbunya bawang putih, bawang merah lengkuas cabai rawit kemudian beri gula, saya pakai 3 sendok teh karena menurut saya dadar jagung yang enak itu yang sedikit manis tapi ya sesuai selera sih ya kemudian saya akan tambahkan setengah sendok teh garam lalu daun jeruk dan ulek sampai semuanya halus setelah halus berikutnya saya akan ulek jagung yang sudah dipipil ulek agak kasar ya asal pecah aja jagungnya nah kira-kira seperti ini ya jagung yang di ulek kasar kemudian kita pindahkan ke wadah lain dan kita lanjutkan mengulek jagung yang sudah dipipil semuanya sampai habis nah ini jagung yang sudah saya ulek semuanya sudah saya beri irisan daun bawang kemudian saya akan masukkan terigu karena jagung manisnya mudah dan berair tambahkan 1 sendok makan lagi tepung terigu untuk pemakaian tepung terigu disesuaikan dengan kondisi jagungnya ya jadi kalau sekiranya jagungnya mudah ditambahkan kira-kira 1-2 sendok makan lagi tepungnya nah kemudian goreng jagung yang sudah dicicipi rasanya sudah pas ya asin manisnya jika sudah kuning keemasan segera angkat dan tiriskan nah ini dia dadar jagung ala resep bawang putri sudah jadi sekarang saatnya icip-icip ini kering sekali ya garing gitu hmmm nah mudah sekali kan membuatnya rasanya enak dan tentunya teksturnya itu sangat garing ya terima kasih sudah menonton resep bawang putri sampai selesai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati